Intro Oke, halo guys Baik lagi sama gue Yuyuyuman Dhani Dan kali ini guys kita akan membahas tentang Aksesoris ya Yang dimana sekarang aksesoris bisa colok 2 Dan bukan hanya bisa colok 2 Sekarang aksesoris juga bisa punya 2 status tambahannya Dan kali ini kita akan lihat sama-sama Statusnya ada apaan aja sih bang Dan bagusnya tuh untuk job apaan aja ya Gue juga belum tau sih untuk bagusnya job apaan aja Kita nanti sama-sama lihat dulu Oke, jadi kita akan lihat So, kali ini kita akan mulai dari yang pertama Yang pertama yaitu Dinasti Aksesoris Dimana sekarang Satu sepertamanya kan attack speed ya Itu udah ada biasa lah ya Sekarang ada tambahannya itu 0,40% bonus damage saat attack skill Wow Nah, beratak lagi berarti dinasti ini sangat bagus Untuk tipe hitter Wah, ini kalau archer mantep banget nih Wah, ini archer udah makin fix sih Pake ini ya Apa namanya dinasti aksesoris Selain archer mungkin hitter-hiter yang menggunakan attack speed ya Kayak blade dancer mungkin ya Yang nambah attack speed juga Nambah damage juga Gila, nambah 40 Apa, 0,40% bonus damage saat skill Wow Yang tipe-tipe nge-skill juga ini berarti Mantep, 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 mantep Gila ini archer sih makin day one ya Archer sih pake ginian sih Oke, yang kedua Ada arbol Arbol sekarang durasi kombo tadinya ya Dimana kalau bagi yang belum paham juga Yaitu kalau kalian attack kan ada dapet kombo-kombo-kombonya Nah, pada saat kombonya semakin banyak Dimensinya makin sakit guys Kalau buat CS sama FS Berguna nggak banget Kalau di field kan ilang Nah, kalau di CS sama FS Gue udah nyoba Kombo kita tuh nggak ngulang Nggak ngulang Walaupun kita udah mati Jadi kita misalnya nge-hit, nge-hit, nge-hit Pas kita mati Kita ngulang dari kita hidup lagi Itu kombonya lanjut guys Makanya arbol ini berguna banget buat PvP gitu ya Dan yang buat tipe attack speed lah jatohnya Yang main attack speed baru bagus banget pake arbol Terus ada damage basic attack plus 0,50% Attack biasanya basic attack loh yang nambah ya 0,50% Gila Mantep banget Ini kalau dikasih 5 tuh 2,5% Polos gitu maksudnya tambahan status biasa yang umum Wow Oke, ini makin bagus arbol untuk para Heater yang main attack speed juga Jadi dia mungkin di combo sama dinasti Aksesoris Ini bagus banget arbol Tapi kita akan liat lagi Selanjutnya aksesorisnya hadapan aja Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba ngasih kesimpulan Oh, ini bagus, ini bagus, ini bagus Oke, kita liat lagi selanjutnya Ada Nasen disini ya Nasen sekarang Tadinya kan nambah speed ya 0,50% Nambah fashion Wah Gila, ini mah tipe elf Enak dong Ini tipe elf Waduh, elf archer nih Gila Yang tadinya pake Nasen udah nambah lari kan Tambah cepet kan Udah makin ngebut Tambah ovation lagi Gue, archer gue pake ovation kan Wah, ini kalo Gue pake colokin Nasen Mantep dong Tapi kalo naikin ovation Jatuhnya kayak nge-defense ya Tapi kalo tadi pake colokin arbol Tadi maksudnya Dinasti sama arbol Jatuhnya jadi tipe attack Kalo dinasti sama Nasen Jatuhnya pake defense gitu nggak sih Jadi agak balance gitu Ovationnya bakal nambah banyak banget Gila 0,8 loh Mantep 4x5 tuh 4% guys Gede loh Itu 4% 4% ya Bukannya angka loh Persentase loh ini Wah, mantep Ini gue BTW ini masih level 1 ya Atributnya ya Ini atributnya belum level 10 guys Oke Dan kita liat lagi Selanjutnya Selain Nasen Ada poinix ring Poinix ring tadinya Slow resist Ya ada Slow resist rate 2% Sekarang nambah HP Wow Balance banget ini poinix ring Ini balance Balance Ini buat tipe Apa ya berarti ya Buat tanker bisa Buat warrior bisa Buat siapapun yang butuh HP bisa Ya warrior Assassin Assassin butuh nggak ya Assassin yang bukan assassin elf mungkin ya HP Buat mage atau support Bisa juga Poinix Wow Oke oke Bagus juga Bagus juga Selanjutnya ada Black ore ring Black ore accessories ya Black ore accessories ada Kritika resist ya Tadinya udah ada Sekarang damage dari monster Murang 0,50% Damage dari monster Oke Berarti tetap berguna satu doang Untuk pvp nya Tapi untuk Damage dari monster ya Berarti untuk Ya dia tetap satu Soalnya kritika resist tuh Udah terlalu dewa Kritika resist tuh udah Kayak bagus banget Karena kritika resist tuh Udah berguna buat Semua guys Buat tipe Magic iya Buat tipe attack iya Buat yang tipe critical Terus semuanya tuh yang Udah pasti ada criticalnya kan Semua skill ada gitu kan Dan dia dapet kritika resist Jadi black ore ini udah bagus banget Sebenernya Ditambah Gue pikir tadi Keduanya tuh tambahannya apa gitu Ternyata tambahannya Damage dari monster Oke Jadi bagus ya lumayan lah Buat farming Buat hunting ya Tapi kalo buat pvp Jadi agak kurang menurut gue Sayang banget Karena yang lainnya tuh Lagi bagus-bagusnya Dia malah damage dari monster Oke selanjutnya Ada Moonstone Neckledge Disini ya Moonstone Aksesoris ya Gue udah pernah bilang nih Moonstone emang agak Kurang ya Soalnya magic defense dia Karena memang magic tuh sakit banget Tapi magic defense Ditambah lagi Yang keduanya magic defense lagi Jadi udah Magic tambah magic gitu ya Bukan magic attack loh Ini ya magic defense Masalahnya Jadi udah Udah tambah magic Tambah magic lagi Tapi kan Yang physicalnya Yang kayak Archernya Kayak Asasi-nya Jadi gak guna gitu kan Ini cuma magic defense doang Ya kayaknya Moonstone jadi Jadi terbuang dong Ini aksesoris Sayang sekali Kita lihat selanjutnya Ada elven aksesoris ya Tadinya ada Resist stun Oh iya Stun sama knockdown ya Kalo knockdown Nampah stun itu yang jatuh Atau yang Kalian gak bisa gerak Dan gak bisa tekan pot Itu 2% guys Gila itu gede banget sebenernya Ditambah lagi Sekarang meningkatkan Akurasi sebanyak 0,50% Nambah akurasi lagi Wow Ini bisa juga bagus Untuk archer jadinya ini ya Nambah akurasi soalnya Wow 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 Nambah juga Wah ini akan jadi semangat Semakin bingung Untuk teman-teman Untuk memilih aksesorisnya Karena yang kedua ini Makin bagus ya Ditambah ada Elven Disini Wah Ini agak persaingan nih Antara Arbol Nasen Dinasti Untuk yang tipe tag gitu ya Untuk yang tipe defensenya Mungkin Blackor sama Poenix kali ya Blackor Poenix Atau Mau dicolok dinasti juga Biar agak ada Demagenya dikit Juga masih bisa Waduh Ini agak Ini akan semakin bingung Teman-teman ya Jadi mungkin teman-teman Ada yang Apa namanya Ada ide Wah ini Bagusnya mah Warrior cocoknya sekarang Sama ini bang Gue Mungkin ada salah ngomong gitu ya Teman-teman Ada yang lebih paham Atau yang Punya ide Kayaknya ini sama ini Bagusan ya Misalnya Warrior lebih bagus ini Sama ini Archer lebih bagus ini Sama ini Coba komen di bawah ya Gue pengen tau Kita bagi-bagi ilmu aja Disini ya Gue juga sharing-sharing aja Disini so Itu aja video gue kali ini Guys gue cuma pengen Bagiin ke teman-teman Sekarang ada Necklace-nya ada dua Sekarang kita bisa pake dua Dan gue keduanya itu Teman-teman rata-rata Pake apa Jawabnya teman-teman apa Silahkan komen di bawah ya Biar kita sama-sama Sharing Kita sama-sama Ya bahas lah Diskusi lah istilahnya Kan ini masih baru juga Gitu ya maksudnya ya So gitu aja guys Video gue kali ini Semoga video gue membantu Seperti biasanya Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya guys Seperti biasa gue tutup Let's run As fast As we can guys Oke Bye Sub indo by broth3rmax